Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua apa kabar Jumpa lagi di channel saya Rahmal SF Baiklah di video kali ini Saya akan menutorialkan bagaimana caranya Membuat akun MyPertamina Dan menggabungkannya dengan apk link aja Jika kita belum punya Aplikasinya kita bisa download dulu Di playstore dan langsung saja Kita buka playstore nya Di pencarian ini kita ketik saja MyPertamina Kemudian kita klik install Dan kita tunggu hingga penginstalannya 100% Jika sudah terinstall langsung saja Kita klik buka aplikasinya Tampilan awal masuk seperti ini Kita geser saja ke kiri Dan disini kita bisa bayar juga Melalui aplikasi link aja Kita geser lagi Jika sudah paham langsung saja Kita klik mulai Aplikasi ini meminta izin Akses lokasi dan kita izinkan saja Saat aplikasi digunakan Di halaman ini kemudian kita isi Nomor hp kita Jika sudah kita masukkan Nomor hp kita Kemudian di kolom nomor 2 ini Kita buat pin 6 digit Yang mudah kita hafal Jika pin sudah dibuat Kita cek list dan kita klik jantung disini Perlu diingat ya Pin nya Atau kita catat Di buku agar tidak lupa Kemudian kita klik daftar Nah di bagian registrasi ini Kita isi data nama asli Sesuai ktp Kemudian nomor hp Dan selanjutnya Tanggal Bulan Dan tahun Lahir kita Jika sudah terisi Sesuai dengan data Kemudian masukkan Pin yang sudah Kita buat tadi Dan ingat ya Pin harus mudah dihafal Karena setiap transaksi itu Harus menggunakan pin Dan pin nya ini juga Harus kita rahsiakan Di awal registrasi ini Pin harus dimasukkan 2 kali Untuk verifikasi akun Nah jika sudah lengkap semua Kita klik daftar Nah di bagian ini Kita diminta Pilih metode pengiriman OTP Dan kita pilih metode Menalui SMS saja Dan jika nomor hp kita benar Maka nomor OTP Secara otomatis Akan masuk Dan terverifikasi langsung Nah verifikasi Sudah berhasil ya Kemudian kita Diarahkan Untuk masuk kembali Ke aplikasinya Dan menggunakan Nomor hp Dan juga pin Yang sudah kita buat tadi Setelah itu Kita klik Masuk Halaman berandanya Jika sudah seperti ini Artinya Pembuatan akun My Pertaminanya Sudah berhasil ya Kawan-kawan Maka selanjutnya Saya akan menghubungkannya Dengan apk link aja Jadi Jika belum terhubung Artinya Kita tidak bisa Mengisi saldo Dan melakukan Pembelian BPM Untuk transaksi Kita butuh saldo Dengan cara Mengisi saldo Melalui apk link aja Langsung saja Kita klik Hubungkan disini Jika sudah punya Akun link aja Kita klik Sudah Jika belum Kita klik Belum Maka kita akan Diarahkan Ke playstore Untuk Men-download Apk link aja Dan karena saya Belum punya Akun link aja Maka saya tekan Belum Oke Langsung saja Kita tekan Dapatkan Dan kita tunggu Hingga Penginstallannya Selesai Jika sudah Kita klik Buka Aplikasi Minta izin Kita klik Ijinkan Saat aplikasi Digunakan Dan ini juga Kita izinkan Saja Sebelumnya Kita menggunakan Aplikasinya Kita baca Baca Dan kita pahami Terlebih dulu Kebijakan Aplikasi ini Kita bisa Kiri Dan jika sudah Paham Kita klik Lanjut Nah di kolom ini Kemudian kita isi Nomor HP kita Jika sudah Kita klik Mulai Maka selanjutnya Kita akan Dikirmi Nomor OTP lagi Melalui SMS Nah ini adalah Nomor OTP Yang dikirim Sama Ding aja Dan nomor Ini kita Masukkan Di kolom Tadi Yang terdiri Dari 6 digit Angka Jika sudah Kita masukkan Selanjutnya Kita diarahkan Untuk Membuatan Akun Ding aja Dan di kolom Atas ini Kita tulis Saja Nama Kita Di kolom Kedua Kita masukkan Alamat Email Dan saya Akan pilih Salah satu Dari akun Gmail Saya disini Di bagian ini Terserah ya Mau diaktifkan Layanan Sariahnya Atau tidak Jika tidak Kita lewati Saja Juga Enggak Apa Di bagian ini Selanjutnya Kita buat Pin Untuk Akun Link Aja Untuk Kita Saat Logi Nanti Disini Kita diminta Masukkan Pinnya Dua Kali Untuk Men Konfirmasi Pin Kita Nah Ini Sudah Jadi Untuk Membuat Akun Link Selanjutnya Kita keluar Dan Kita Masuk Lagi Ke Akun My Pertamina Kita Setelah Kita Masuk Ke Akun My Pertamina Kemudian Kita Klik Hubungkan Nah Karena Tadi Kita Sudah Buat Akun Link Aja Maka Kita Klik Sudah Berikutnya Di kolom Atas Ini Sudah Tertera Nomor HP Kita Dan Kemudian Di kolom Baru Ini Kita Masuk Pin Akun Link Aja Yang Sudah Kita Buat Tadi Jika Sudah Kita Masuk Pin Kemudian Kita Klik Lanjutkan Maka Kita Akan Dikirimi Nomor Kode OTP Melalui SMS Lalu Kita Masuk Kode OTP Di kolom Ini Dan Jangan Beritahu Kepada Siapapun Kode OTP Kita Setelah Kita Klik Proses Dan Akhirnya Aktivasi Link Aja Berhasil Di akun-kawan Dan Disini Sudah Terhubung Akun My Pertamina Dengan Akun Link Aja Dengan Demikian Maka Kita Dapat Melakukan Transaksi Pengisian Salto Dan Juga Transaksi Pembelian BBM Melalui Aplikasi Ini Nah Jadi Begitulah Cara Membuat Akun My Pertamina Dan Akun Link Aja Dan Juga Cara Menghubungkannya Oke Sekian Saja Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh